Intro Intro Ayo dong nih, kita kan udah siap banget nih Lihat dong kita berdua Weeeeeeyy Eh tapi gak main bola, masa si Meme mau main bola Bawa gawangnya di atas Gawang, ini roll lambut Iya keren nih, baju kita udah garis-garis Kayak spray kongkosat Masa spray kongkosat Iya sih bener Oke nah sekarang kita akan latihan pertama Untuk menghadapi klinik Tendian Cup Iya oke Aku tau dari kecil ya sama temen-temen aku sering Main bola tau, aku duluan ya tunjukin ya Coba, coba Kamu bisa, bisa nih ya Itu emang main bola, tapi gak gitu juga Kalo gini mah namanya Main bekel Hahaha Gue kecil jago udah sumpah Klinik kita ini gue bener-bener serius men Gue udah mendatangkan manajer baru Untuk melatih kita Dan itu ada pelatihnya Jadi kita ada manajernya juga nih Ada manajernya Namanya Sabrina Oh oke Namanya Sabrina, cakep banget Kalo gue praktisnya waktu gue hubungin dia kayaknya naksir sama gue udah Wah ini dia Coach Hai Sabrina Hai Sabrina Halo Nah jadi dia nanti Sabrina yang akan ngatur-ngatur kita Ya karena kan dia pelatih Mbak kalo lu punya pacar Sering atur Jangan dipanggil sayang Panggil aja coach Hahaha Sering atur Sabrina Ini perkenalkan Ini Mimin ini Selina yang akan jadi tim kita Oke Nanti kamu ngelatih ya Oke oke Silahkan Kita dari cone dulu nih ya Dari cone Iya ntar kita dribbling dulu Terus ntar shooting Coba contohin dong dribbling yang bener Dari situ aja ya Iya Gue gak yakin deh Ini mah kekayaan doang nih perempuan Ini dia Lu sembarangan lu Nih liatin liatin ini susah lu dribbling Kaki disini Terus tarik situ Terus tarik situ Terus tarik situ Langsung shooting Yeay Kayak gitu Gitu Kayak gitu Oh jadi gitu ya Jadi bawa dribbling sampe sana sampe situ nembak Iya Oh gini Set 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 Ya Iyai Kada mental semua Nih Mimin ayo coba dulu Eh selin 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 Aku dulu Dribbbling Coba ya Ayo selin muchosIN Lu besok-besok jangan pake bakiak apa nih apaan sih nih kenapa sih pakai sepatu olahraga min bawa dulu bawa dulu baru nembak gini bawa 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 baru nembak I love you nembaknya beda beda deh nah sekarang latihan syuting coba contohin dulu sama coach nah ini kita syuting gak pakai latihan syuting tuh nembak nah ini gampang juga sih ayo coach kena kaki sini langsung oke selin dulu selin 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 dari sini biasanya kalau terakhir paling lucu ya eh lu gak sanggup ngomongan eh satu dua woi ngeceng ya aku gak bisa jauh-jauh kamu dari kamu ayo min ayo 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 satu dua tiga fu wah kacara urang pecatung tia gede ha ha tuh kan min sebentar saya lagi koskosa dulu ngoskosa ngoskosa koskosa kalau koskosa baik saya mafir hey saya mau tanya siapa punya Dry Siapa? Bola ini punya siapa? Iya nih, siapa nih bunyanya? Bu, emang ada apa ya bu? Kita gak tau menau nih bu. Soalnya kita lagi latihan temis meja. Tapi ini kan nepak bola. Iya iya bu, maaf bu. Tadi itu si Mimin nih yang lendang nih. Kamu yang lendang ya? Kamu tau gak gara-gara bola ini, kaca ambulans saya pecah? Kita minta maaf bu. Tanggung jawab! Bu, saya yang jawab ibu yang nanggung deh. Biasanya kalau minta tanggung jawabnya ke dia sih. Maaf, emang ibu disini jaga di ambulans bu? Iya, saya ini kebetulin ini. Kebetulan? Saya supir ambulans yang baru. Oh jadi kamu supir ambulans yang baru? Iya. Nah udah gak apa-apalah, ini kan ambulans klinik juga, nanti kita benerin pokoknya semuanya. Tapi sayang, omkutnya gimana nih? Saya harus ganti mana saya kerja baru satu hari. Bu, bu. Ya tuh, bu. Ada gajah terbang. Mana itu? Mana gajahnya? Hah! Tanggung jawab, woy! Aduh! Oke, Mimin. Kenapa sih lo, Min? Ya udah cepetan deh, tes kesehatan deh. Tadi gue dicuekin melulu. Ya ilah namanya ada sedan sport, ya angkot gue taruh dulu lah. Gimana lo? Kita akan cek medis dulu, karena kan dia akan menjadi gabungan dari tim kita. Ya. Oke Sabrina, kita akan cek dulu ya. Tulis namanya Sabrina Dressler. Dia punya kakak. Ini Sabrina Dressler, kakaknya dress code. Hahaha. Buat kondangan, buat ulang tahun tuh ya. Lo gak tau ini, ini adiknya Kelsey Dressler, pemain FTV. Bener kan? Bener. Kok lo tau banget sih? Ya gue tau semua tentang dia. Bukan kalo suka sama cewek gue cari tau. Wah, gue keren banget. Jadi Kelsey. Kelsey. Samantha. Sabrina. Ada satu lagi. Bener kan? Satu lagi siapa? Wawan. Kok Wawan? Dari Wesley, Sabrina, masa Wawan terakhir. Cewek juga. Kimberly. Oh, Kimberly Dressler. Gila, lo tau semua ya Den? Gue tau. Eh, gue mau nanya dong. Kenapa? Adik ketiganya Tessanti siapa sih Den? Adik ketiganya Tessanti itu namanya. Bikin dulu. Surang banget lo. Dua. Ona panggilannya Ona. Lo tetep bikin dulu. Bener. Adiknya lagi, adik Dikri. Oh Dikri. Jadi dia empat bersaudara. Yaudah aku cek dulu ya. Coba cek dulu. Tensinya. Dia jago banget main bolanya. Dia masuk ke timnas wanita. Keren. Kamu tim kamu masuk ke Persija Putri kan? Iya. Tuh iya. Tuh iya. 26 Desember kan kamu lahir? Iya. Cek banget lo. Eh, kok jantung kamu disini redegan? Kamu grogi ya ketemu aku ya? Masuk pada nih. Min. Iya Den. Darahnya normal. Cuman wajahnya aja kecantikannya nggak normal. Kecantikan kamu tuh kalau naik mobil pasti ditilang sama polisi. Kenapa gitu? Kecantikan kamu melampaui batas normal. Wow. Udah nih. Udah. Tekanan darahnya R. Error. Ini tulisannya. Bukan. Hahaha. Aduh gue nggak ngerti lagi. Udah dia pokoknya bagus normal semuanya lah. Ini normal ya? Ya. Eh kamu tuh Sabrina kamu sempet cedera waktu itu ya? Iya. 8 bulan kan kamu cedera? Iya. Hehehe. Kau tahu banget sih dia. Kamu kaget kan aku tahu semua tengah kamu? Kaget. Hehehe. Serem sih. Serem sih. Kamu 8 bulan tuh awalnya kenapa bisa sampai cedera gitu? Gara-gara aku paksa kena body contact. Body contact. Dan harusnya aku rest tapi aku paksa mulu. Oke. Main game-main game mulu. Terus jadi patela gerak. Oh patah. Patelanya itu. Patela? Dislokasi gitu. Oh dislock. Itu apa dislocknya? Jadi dislock itu keluar dari tempatnya. Misalnya seharusnya disini. Tulangnya nih? Jadi dia lepas masuk sini. Caranya gampang tinggalin aja tarik pindahin sini lagi. Bukan begitu. Itu urutan medis ada caranya nggak segampang itu. Ya udah lu. Lu sekarang gua dong cek kesehatan. Mau di cek dulu? Cek dulu lah. Dia juga di cek. Masa gua nggak di cek sih. Ya udah. Sabrina kamu pokoknya sehat ya. Ya. Pokoknya buat kamu secara nau rajin-rajin latihan ya. Udah naik. Udah naik. Udah naik. Nadi lu di tangan nggak ketangkep nih. Harus yang di tangkep. Harus yang di kaki itu. Udah belom berapa ya? Gak bisa kurang pak katanya. Masa ditawar? Masa Tensi ditawar? Ya sehat-sehat udah lumayan mudah. Sehat ya dene. Alhamdulillah. Untung lu dateng gua nggak enak deh. Kalo kerja dirayu mulu sama Denny begitu. Bisa aja nih pak. Aku udah bawa nih data-datanya Sabrina. Wah. Coba, coba, coba. Nih. Data apa tuh Celine? Yang pertama coba Cen fakta medisnya. Oke. Jadi aku ada beberapa fakta-fakta Sabrina. Jadi Sabrina ini dia sudah bermain bola sejak umur dia 12 tahun. 12 tahun kamu main bola. Yes. Coba, kok kamu, kamu kan cewek. Di saat temen-temen angkatan kamu main mungkin main boneka. Berbiak. Kamu kenapa milihnya main bola? Soalnya aku suka lakuin hal yang nggak normal. Kayak biasanya cowok main bola kan. Iya. Jadi aku gara-gara cowok main bola aku mau jadi satu-satu perempuan yang main bola. Tom ski dia. Tapi itu juga. Tom boy. Tom boy. Ini Tom boy kalo lu tompel. Dan katanya ya Sabrina ini dia pernah cedera tulang punggung. Waduh. Dia harus jadi ngebiayain orang tuanya. Cedera tulang punggung? Enggak gue om. Oh salah lu. Dan akhirnya dia jadi pulang ke Jerman. Apa? Lah cedera doang pulang ke Jerman. Gue aloh sombong amat gue juga lapar pulang ke Myanmar. Cedera doang lagi ke Jerman. Bener nggak kamu waktu cedera? Oh enggak lu mah hoax lu. Apa sih? Tapi bikin tadi. Lu fokus dong Celine. Udah fokus banget ini gue. Iya kan? Jadi kamu bener. Waktu itu cedera nggak pulang ke Jerman? Itu pas bersija. Oh tapi kamu cedera waktu itu? Enggak. Enggak cedera? Abis pulang dari Jerman cedera. Nah dalam tim lu tau nggak posisi dia sebagai apa? Penyerang. Salah. Jaga gawang. Salah dia ini pemain bertahan. Kok pemain bertahan? Bukan. Kamu back kan? Pemain sayap. Dia bener. Oh kamu penyerang. Penyerang. Yang lu lihat datanya siapa? Bapak-bapak mungkas. Enggak. Karena gue waktu itu waktu dia sempat keluar dari timnas. Cewek itu netizen pada protes. Katanya kenapa keluar. Ternyata banyak banget yang sayang sama kamu. Salah satunya aku. Tapi posisinya agak bener. Tadi bilang posisi aku salah. Aku sengaja salah biar kamu menyadar. Kalau aku manusia biasa ya mungkin aja salah. Dan ya kan Sabrina ini cantik banget. Ya kan? Banyak juga netizen yang suka sama Sabrina. Istilahnya kamu banyak fansnya. Tapi kamu lebih memilih menjadi pemain sepak bola daripada jadi selebgram. Kenapa seperti itu? Karena hobi aku emang pemain bola. Dan aku lebih suka karena pemain bola. Kalau selebgram kita banyak campuran bule. Iya. Kayak biasa seperti biasa kan. Kalau main bola itu jarang. Nah terus katanya nih ya. Selain jago main bola. Sabrina ini juga ternyata jago ngedance. Wah. Iya. Kamu jago goyang? Enggak. Itu suka dance? Ya buat seru-seru aja sih. Oh coba 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 coba. Oke. Coba. Mose. Kita melawan dia. Kita melawan dia. Oke. Ayo Sabrina. Let's go. Sabrina sama aku. Hei. Ngain. Basically drama. Hahaha. Nenggan. Belly dance, belly dance, belly dance, belly dance. Oke. Hahaha. Tishment evangelism. Yeah. Group up. Hahaha. Ayo, aku akan mengikuti kamu, aku akan mengikuti kamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berhenti, berhenti Kenapa sih? Mimin pengen banget perutnya keliatan goyang Goyangnya jangan begini Gak keliatan Coba gini nih Tapi Celine bisa loh Celine lu tadi bisa sih Coba Celine ulang Dulu kan gue pernah belajar belly dance Coba sekali lagi Musi Hei 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 Shhh Aduh Kamu marah dong Ya aku juga lagi mau marah Yaudah jangan marah deh Yaudah Yaudah